Kali ini kita akan membahas sosok relawan belajar asal Seirampa, Kabupaten Serdang Pedagai yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak di desanya. Sosok relawan ini bernama Devi Sridewi Pemirsa. Bersama kerabatnya, Dewi menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar mengajar anak-anak. Sebagai komitmen bagi anak yang belajar, ia hanya mengutip seribu rupiah ke setiap anak. Inilah Devi Sridewi atau kerap di Sapa Dewi. Remaja berusia 18 tahun asal desa Seirejo, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Pedagai. Dewi berasal dari keluarga sederhana. Ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru sejak masih kecil. Namun karena keterbatasan biaya, anak kedua dari tiga bersaudara ini tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi. Namun, ini tidak menyerutkan semangat dan keinginan Dewi untuk menjadi seorang guru. Sejak dirinya lulus dari bangku SMA pada tahun 2020, Dewi menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak di desanya. Apalagi, seperti kondisi pandemi saat ini, Dewi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari anak-anak di desanya yang tidak bisa bersekolah dan belajar seperti biasanya. Kepeduliannya akan nasib pendidikan anak-anak di desanya inilah yang membuat Dewi menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak ini. Karena kan sekolah ini diberhentikan karena adanya pandemi COVID-19. Jadi tidak tega saja lihat adik-adik yang masih kelas 1, kelas 2, itu tidak belajar. Jadi Dewi punya inisiatif untuk membuka les dan mengajarkan mereka. Karena mereka juga bersemangat untuk belajar. Makanya Dewi juga ikut bersemangat untuk mengajari mereka supaya pintar, tahu membaca, dan menghitung. Meskipun dengan kondisi dan peralatan seadanya, namun tidak menyurutkan semangat dan tekad Dewi untuk membantu belajar anak-anak ini. Setiap hari, ia mengajari anak-anak dengan berbagai materi pelajaran seperti membaca, berhitung, dan pelajaran lainnya. Saat ini, Dewi memiliki 15 orang anak didik. Sebagai komitmen bagi anak-anak yang belajar, ia hanya mengutip seribu rupiah saja ke setiap anak. Uang tersebut, ia gunakan untuk membeli peralatan belajar dan sebagian ia tabung untuk kebutuhan sehari-hari. Di mata keluarga, Dewi merupakan sosok anak yang ambisius dan memiliki tekad yang tinggi untuk meraih cita-citanya. Meskipun ia mengajar dengan segala keterbatasan, Dewi tak pernah merasa putus asa dan patah semangat. Tekad dan semangatnya ini pun, ia tularkan kepada kerabatnya untuk membantu mengajari anak-anak tersebut. Tanggapannya ya bagus gitu, karena kan anak-anak juga sekolahnya nggak setiap hari bisa belajar di sini gitu. Iya setiap hari bantuin juga, karena kan di rumah juga nganggur, nggak ngapa-ngapain. Harapannya supaya makin rajin belajar, walaupun masa pandemi kayak gini, tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Semoga pemerintah lebih memperhatikan anak-anak yang kurang mampu, supaya untuk bersekolah, supaya bisa bersekolah. Dan anak-anak yang wajib mendapatkan pendidikan itu semoga mendapatkan. Semoga, apa yang dilakukan oleh Dewi dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya anak-anak muda. Karena saat ini, sosok seperti Dewi lah yang dapat membantu kita untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.